Karena kemarin ada yang tanya, di edisi sebacam ini, kira-kira dua bulan yang lalu, di Selasa Mamrebu, ada pertanyaan tentang beliau, apakah benar ke Sheikh Haji Muftin Nasihin yang dari Medan, itu termasuk angkatan pertamanya Habib Omar. Dan kita bahas di edisi, dan ini sebagai jawabannya. Terima kasih. Alhamdulillah, dalam perjumpaan kita dan kunjungan kita, yang sudah lama kita tidak ketemu, dan sudah sekitar hampir 18 tahun, kurang lebih beliau sudah di Medan sini, dan mendapat tugas dari guru mulia kita, Sayyidi Hafib Omar. Kita dulu belajar bersama-sama, ditarim bersama teman-teman yang lain, Habibana Muntir Alayhi Rahmatullah, Habibana Jiddan, Habibana Quresh, Habibana Salah Jufri, Habibana Salatik Baharun yang sebetulnya beliau bersama kita sekarang di Medan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah memberi kelebihan masing-masing. Alhamdulillah, masih banyak para Habib, para ulama yang kita bareng. Alhamdulillah, karena kemarin ada yang tanya, di edisi sebacam ini, kira-kira dua bulan yang lalu, di Selasa Mamrebu, ada pertanyaan tentang beliau. Apakah benar Haji Muftin Nasihin yang dari Medan, itu termasuk angkatan pertamanya, Habib Omar. Dan kita bahas di edisi, dan ini sebagai jawabannya. Dua bulan yang lalu, ada pertanyaan dari Medan sini atau dari Lampung, saya lupa itu pertanyaannya dari mana? Yang penting dari Sumatera dia, yang saya ingat seperti itu. Alhamdulillah, sekarang ini jawabannya. Makin kita ingin sedikit bertanya kepada beliau tentang perjalanan beliau Dari sebelum ketarim, kemudian bagaimana ceritanya sampai ketarim, kemudian bagaimana kesan-kesan ketarim, dan bagaimana setelah pulang dari ketarim, bagaimana ceritanya kok sampai ke Medan sini. Dan kemudian kita ingin bertanya bagaimana kegiatan Al-Wafa di Medan sini. Karena beliau salah satu senior daripada Al-Wafa di Ahdillah, para pencinta dan orang-orang yang berjalan bersama guru mulia kita Habib Omar. Baik itu alumni terim atau alumni ribat atau alumni Habib Zen, alumni Abu Ya'amaliki atau alumni Mesir, alumni manapun. Ataupun orang-orang yang punya semangat belajar dan dakwah di jalan Nabi, walaupun tidak keluar ke Timur Tengah. Itu bisa bergabung di Al-Wafa di Ahdillah. Beliau termasuk senior, termasuk pemilik TV ini, TV Al-Wafa di Ahdillah. Kita sabab beliau mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ini temuk kangen ini Ustaz. Assalamualaikum. Senang-senang Habib. Masya Allah, terima kasih. Kunjungan istighbal, luar biasa. Dari pertama kita datang dengan Habib Sadik, disambut di bandara, hampir dia masuk ke pesawatnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Azakumullah khair. Terima kasih kepada semuanya. Para asatid, para guru. Terima kasih kepada Ustaz. Fadli. Azakumullah khair dengan tawadoknya. Sebetulnya beliau pantas menjadi narasumber ini. Insya Allah. Alhamdulillah. Ayakumullah Ustaz tadi mungkin sedikit dari pemirsa TV Al-Wafa tadi. Dan pemirsa Nabawi TV. Mungkin edisi ini agak molor sedikit waktunya. Kita manfaatkan kesempatan bertemu beliau. Suasana yang nyaman. Tidak ada acara juga yang harus kita hadiri. Sehingga kita manfaatkan untuk sedikit mengulas tentang siapa dan bagaimana guru kita. Kihaji Mufti Nasihin. Selamat mendengarkan yang khusyuk. Ambil hikmah. Ambil manfaat. Tidak menjadi seseorang itu yang bermanfaat dan memberikan manfaat besar. Kecuali dengan usaha yang serius. Kita sapa beliau dan kita minta beliau untuk langsung menceritakan tentang orang tua beliau. Saya dengar orang saleh dan orang alim di kota Bangil. Sedikit tentang abahnya dan hubungannya dengan Rasul Hasan Waharun begitu dekat. Naam. Halal wassalam. Hodor silahkan menghadap kamera dan menceritakan perjalanan Anda dan hikmah-hikmah perjalanan. Sampai datang ke kota Medan ini dan pergambangan dakwa di Medan. Baik yang diasuh oleh beliau dari Majelis Darussofa atau para guru-guru mulia. Saya lihat tadi malam banyak guru-guru mulia. Masya Allah buya-buya yang wajahnya memancarkan cahaya iman dan ibadah. Hadir bersama kita. Yang jelas tidak hadir kecuali ada hubungan indah. Alhamdulillah. Terima kasih Habib. Masya Allah. Alhamdulillah. Kegembiraan yang luar biasa datangnya. Al-Akhbillah. Habibana al-Habib Hassan. Ismail al-Muhdhar. Dengan al-Habib Sadiq bin Hassan Baharun. Yang tadi disampaikan sama beliau penghormatan. Kita berusaha kalau ada tamu-tamu gitu ya. Para ustadz untuk dihormatin mulai dari bandara sudah dimasukkan ruang VIP. Jangan pula kemudian pejabat-pejabat saja yang masuk ke ruang VIP ya. Ini pejabat-pejabat akhirat ini ya. Pejabat akhirat. Sultan akhirat lebih mulia daripada sultan-sultan dunia. Sedikit yang ditanyakan sebetulnya tidak pantas untuk apa yang disampaikan dari apa yang kita lalui. Namun bentuk syukur kepada Allah SWT. Untuk menceritakan anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Kepada Al-Fagir yang kita merasa setiap waktu, setiap saat, setiap detik selalu tenggelam di dalam semudera ni'matnya Allah SWT. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ungkapan singkat. Alhamdulillah menjadi simbolisasi rasa syukur yang diterima oleh Allah SWT. Al-Fagir memang asli dari kota Bangil. Dari kota Bangil, Pasuruan. Kota kecil di kota Pasuruan. Kecamatan Bangil. Dan Alhamdulillah. Lahir di Bangil. Lahir di Bangil. Lahir di Bangil. Dan tidak perlu disebutkan tahunnya, nanti biar gak nampak kalau sudah tua. Berapa tahun yang lalu lah. Beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah min husnil had. Di antara baiknya anugrah yang telah diberikan oleh Allah. Bagian kita baik. Kita hidup di kalangan sekitar ulama-ulama solehin dan para habaib yang luar biasa. Alhamdulillah kita dari tetangga kita dan juga keluarga dari umi kita yang sudah almarhumah adalah Pondok Pesantren Salafiyah Putri. Pondok Putri Salafiyah di antara salah satu Pondok Pesantren yang besar di Jawa Timur. Yang dibangun oleh G.H.J. Abdurrahim Rohani. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh G.H.J. Al-Ustaz Khairan Hussein. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan juga di antara juga husnil had. Antara kata yang antun tadi ada hubungan dengan Pondok Pesantren Salafiyah. Hubungan bertetangga atau hubungan keluarga? Alhamdulillah aljiwar walgorobah. Jadi dua-duanya baik bertetangga dekat kita orang di gang situ. Dan juga umi kandung saya, umi karena kalau sudah ada umi kandung berarti juga abah juga berarti ada umi-umi lain kan gitu kan ya. Yang umi kandung saya itu dari abahnya itu masih sepupu sama pendiri pesantren Pondok Pesantren Salafiyah. Pondok Pesantren Salafiyah Ustaz kita sedikit potong termasuk Pondok yang mengeluarkan kader-kader yang luar biasa. Terutama di ilmu alatnya, kitabnya terkenal itu di Jawa Timur. Kalau sudah Pondok di Salafiyah, Bangil, pasti ilmu kitabnya bagus. Akhirnya jangan heran kalau ilmu kitabnya K.H.J. Mufti ini bagai kitab berjalan. Terus Ustaz. Tadi kita sampaikan juga, di antara baiknya bagian kita dari anugerah Allah SWT adalah banyak juga tetangga-tetangga kita dan juga Walidi, Sayyidul Walid, Abah Hana, sangat dekat dengan para habaib. Sehingga sampai dikenal dulu di Bangil itu satu-satunya Ustadz atau Kiai Akhwal yang ngajar Ihya Ulumuddin di rumahnya Allah Habib Husin bin Abu Bakar As-Segaf. Itu Abah saya sendiri. Jadi beberapa tahun dengan perintah dari Al-Habib Husin bin Abu Bakar As-Segaf. Abahnya Sotahamad. Nah, Abahnya Sotahamad. Dan itu Majlis Ihya, perintah dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Al-Ghutub dari Maula Garzik. Dan termasuk juga kedekatan dengan Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Pondok Pesantren Darulukawad Da'wah. Udah salah satu gang sama Habib Husin, Abah Yusatahamad ini rumahnya Antum ya? Beda gang sedikit, Beda gang sedikit. Nah, satu gang bedanya. Sama rumah Al-Habib Husin bin Abu Bakar As-Segaf. Dan Alhamdulillah, Al-Fakir memiliki juga, Alhamdulillah syukur sama Allah, memiliki keterikatan dengan beliau. Sampai kita waktu di Hadromud pun masih ada surat menyurat dengan beliau. Dan kita dikasih beberapa sarung. Nah, 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 Habib Husin. Di murah salat sama Habib Husin, bahkan. Baru tahu saya sekarang ini. Jadi, Alhamdulillah, juga kedekatan dengan Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, karena Walidi sudah lama kali akrab dengan beliau. Dan bahkan sebelum Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun memiliki pondok pesantren dan lukawad da'wah di Raji. Dan Subhanallah, Al-Habib Hasan ini diantara simbolisasi Habib yang sangat tawaduk, dan juga gigih, dan juga sangat dermawan. Luar biasa. Sehingga beliau sebelum dibangun di pondok pesantren dan lukawad yang sekarang, itu sewa-sewa rumah itu sangat berkali-kali. Entah mungkin delapan atau sembilan kali sewa-sewa rumah itu. Sampai akhirnya beliau dapat tanah di pesantren yang sekarang. Dan sejak sebelum di pesantren yang sekarang, Abah sudah akrab sama Al-Habib Hasan. Dan setelah dari SD, tamat dari SD ya. SD lah bukan SR ya, jadi masih agak muda lah sekarang ya. Jadi SD, saya dimondokkan sama Abah saya ke Darulur wa da'wah. Subhanallah, lakaz zaman, waktu itu, ya mestinya pesantren itu gak boleh pakai radio itu gak boleh. Tapi saya ingat, karena Habib Hasan itu kepingin saya kerasan, di Darulur wa, saya dikasih radio karena dia tahu kalau saya senang dengerkan Brahma Kumbara dulu. Saya ingat, apa namanya? Sahur Sepuh. Jadi saya sering kali denger itu, sampai Abunya saking kepinginnya saya kerasan, dibelikan radio. Jadi kenal sama mantili dia. Jadi setelah itu, tapi ya namanya masih belum pernah mondok. Jadi gak kerasan mondok di situ. Akhirnya diajak sama Al-Marhum, Al-Ustaz, Maftuhin Soleh, An-Nadawi. Beliau banyak menterjemah kitab-kitab. Eh, khususnya kitab-kitab Nahwu, Alat, Al-Fiya, Imriti, dan semisalnya. Diajak untuk ke pesantren langitan. Dan Alhamdulillah di pesantren langitan, kita kerasan dan masih dapetin. Di Dalwa berapa tahun, Masud? Di Dalwa gak bisa disebut tahun, Habib. Karena sebentar saja. Malu juga kalau disebut, Habib. Namanya masih kanak-kanak dan gak kerasan. Jadi di langitan, Alhamdulillah kita dapetin guru kita yang mulia, G.H.J. Abdullah Fakih Langitan. Dan demikian juga masih mendapatkan paman indah beliau. Yaitu G.H.J. Ahmad Marzuki Zahid. Di antara ulama yang soleh, yang terkenal dengan waro' dan juga istiqomahnya. Setelah dari langitan, setelah tamat, Aliyah di langitan lebih kurang 8 tahun. Insya Allah di langitan. Abah saya kepingin untuk mendaftarkan ke Abuyah Maliki. Dan Subhanallah, Zakat Zaman sama Abuyah Maliki diterima. Diterima jadi muridnya Abuyah Maliki. Tapi Abuyah Sayyid Muhammad al-Maliki bilang syarat 10 tahun minimal. Saat itu umi saya bilang, Aduh, lama kali 10 tahun ini. Kok rasanya gak nutut umur katanya beliau. Subhanallah, Abah saya masih kepingin betul ke Abuyah Maliki. Sehingga minta izin sama Kiyabtullah Fakih. Beberapa kali izin sama Kiyabtullah Fakih. Subhanallah, Kiyabtullah Fakih gak ngizinin. Gak usah. Gak usah. Sampai akhirnya, mau didaftarkan sama Allah Habib Hasan Abu Yahwib Hasan, bin Ahmad Baharun, untuk ke Hadromud Ketarib. Sama Sayyidi Allah Habib Umar, bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Subhanallah, itu pun juga demikian. Kiyabtullah Fakih bilang, gak usah. Mufti tetap disini. Sudah tamat aliyah ngajar. Khitmah di pondok. Beberapa kali. Subhanallah, Abu Yahwib Hasan, bin Ahmad Baharun, ingat kita, apakah waktu itu ketuban, ada khol Habib, mampir ke langitan. Jadi mampir ke langitan, bilang sama Kiyai Fakih, Kiyai itu mufti mau tak bawa, ketarib ke Habib Umar. Jawabannya Kiyai Fakih, Subhanallah, adabnya beliau, dan juga, juga cintanya sama Habib. Beliau cuma jawab, ya kalau Habib yang minta, gimana lagi? Silahkan aja Habib. Ya bukan dengan keterpaksaan, tapi, Alhamdulillah, Abah saya berkali-kali datang setelah itu, meminta ridonya, Kiyai Abdullah Fakih. Dan Alhamdulillah, saya dengar sendiri dari beliau, mudah-mudahan, ini sebagai sesuatu yang saya ingat, sampai nanti Yomul Qiyamah, beliau bilang, megang kepala saya, kau muridku, anakku, di dunia, sampai nanti di akhirat, sampai di hari kiamat. Alhamdulillah. Kebahagiaan seorang murid, ketika gurunya sudah mengakui. Kemudian berangkatlah kita ke Hadromot, dan, sampai di Hadromot, sebetulnya Al-Fakir, tidak sama dengan Al-Habib Hasa, tidak sama dengan Al-Habib Muntir, dan lain-lain. Beliau lebih dulu, beliau lebih dahulu dari kita setahun, Habib, kalau tidak salah ya, ingat kita ya. Atau mungkin, lebih kurang, kalau tidak salah, kita jumpa awal di syihir, Habib. Jadi kita sebetulnya di kelompok kedua. Cuman waktu itu, waktu di syihir sama beliau-beliau, dari Al-Qudama, yang lama-lama, yang Kudama ini disuruh sama Al-Habib Masyur, untuk balik ke Tarim. Kembali ke Tarim, untuk ikut, menglanjutkan pelajaran Habib Ali Masyur, abangnya Sayyidi Al-Habib Umar, di Zubat. Saat itu saya berpikir, saya di syihir, tidak akan kerasan, kalau tanpa mereka-mereka. Yang saya kenal beliau-beliau. Akhirnya, Alhamdulillah, dan ini juga berkat Al-Habib Saudik, bin Hasan Baharun, Al-Habib Saudik, yang berani untuk, bilang sama Sayyidi Al-Habib Umar, untuk saya ikut dengan mereka. Dikasih beberapa syarat, sama Sayyidi Al-Habib Umar, Alhamdulillah, akhirnya, sejak itu, saya dalam pelajaran, selalu bareng sama beliau-beliau, ya pastinya, berbedalah antara, ya, yang lama, dengan yang ikut baru. Istilah dalam nahwu itu, tidak jama' mudhakar salim, tapi mulhak. Mulhak, bijam il, mudhakaris, salim. Tapi Alhamdulillah, mulhaknya sama orang-orang top, orang-orang hebat, yang dikasihi dan dicinta oleh Sayyidi Al-Habib Umar. Alhamdulillah, sampai pulang pun juga demikian. Sebelum pulang, saya sempat bilang sama Sayyidi Al-Habib Umar, kepingin untuk, karena mereka sudah 4 tahun, atau 5 tahun, saya kurang setelah, ya, 4 tahun, 8 bulan beliau. Sedangkan saya, belum. Gitu ya, ya saya kepingin juga lah, 4 tahun, atau lebih kan gitu kan. Tapi Sayyidi Al-Habib Umar, tetap, tetap, menyuruh untuk pulang. Karena bareng sama, sama beliau-beliau semuanya, dan bahkan saya beberapa kali, istilahnya matur, bilang sama Sayyidi Al-Habib Umar, minta izin. Namun, Habib selalu bilang, minhub, ma'ahub, ma'ahub, selalu sama mereka. Alhamdulillah, sampai pulang. Dan setelah pulang, ya, di antara program utamanya, santri, kalau pulang, hadir omur itu, nikah, kahwin. Mungkin sedikit, Zed. ketika beliau, walaupun beliau tawaduknya, mengatakan mulhak, ya, sama kita. Tapi, banyak di antara kita, ketika kesulitan, tentang ilmu alat, naho itu, tanyanya, sama yang mulhak ini. Dia terkenal beliau, dan ada Ustaz Ubaidillah Khalid, alai rahmatullah, yang meninggal. Beliau terkenal dua orang ini, pakar kita ditarim, tentang ilmu alat. Ya, Habib, jadi setelah menikah, kita lanjutkan ini, dan kita boleh menyebut juga, yang pertama kali menikah, dari, pertama kali ini, pertama kali yang menikah, dari kawan-kawan yang pulang, dari Hadromo Tarim, adalah Habib Hassan, bin Ismail Mauder, menunjukkan apa itu? Nah, indallah ala syaih, kalau menunjukkan kepada sesuatu, nanti itu bahas tentang anak, nanti ada edisi lain, tentang anak, di khusus, nanti ada edisi antup ini. Jadi setelah itu, setelah menikah, sampai kita punya anak satu, ya, Alhamdulillah, anak kita sekarang ada di Hadromo, di Darul Mustafa, mudah-mudahan, InsyaAllah, dapat ridhonya guru, dan InsyaAllah, jadi guru tua'yun, InsyaAllah, untuk guru-guru dan orang tuanya, dan baginda Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak kita semuanya, InsyaAllah, Salihin, Salihat, Amin. Dapat anak satu, dan saya kesibukan pada waktu itu, ya, khidmah di Darulullah wa dakwah, Alhamdulillah, juga, kita sudah mengajar, di Sanawiyah dan Aliyah, pada waktu itu, dan majelis-majelis ta'lim, juga demikian, teringat juga, kita juga mengajar, di tempat, Al-Habib Abdurrahman, bin Husin, Asgaf, Al-Habib Abdurrahman, Bahlega, Naam Al-Marhum, Allah Aliyah Rahmatullah, demikian juga, kedekatan sama, Al-Habib Taufik, bin Abdul Qadir, Asgaf, sehingga, sering-sering, di dalam dakwah, bareng sama, Al-Habib Taufik, dan seingat kita, sampai pernah kita orang, ngajar ke Surabaya, setiap hari Rabu, ingat kita, itu selalu dijemput, sama Habib Taufik, ke Bangil, ngajar ke Surabaya, saya sama beliau, beliau pulang, kemudian saya nginep, besoknya, baru saya pulang sendiri, naik bus, itu berjalan setahun, di pesantren Al-Hudda, Habib ya, maaf, itu istilahnya, dari Surabaya ke Bangil, naik bus, naik bus pulangnya, Habib, jadi kalau berangkatnya, bagiannya gini, nonot sama Habib Taufik, hal yang perlu dibanggakan, dekat dengan orang sholihin, ya bukan sombong, tapi kita banggakan, dekat dengan orang sholihin, Alhamdulillah, dan juga di Bangil, Alhamdulillah, dengan beberapa kawan, dan Al-Habib Taufik, juga memerintahkan kita, untuk, untuk kita buka majelis, diantara majelis tersebut, adalah majelis Raudotus Salaf, Alhamdulillah, sampai sekarang, sudah terus berjalan, tapi, Fujina, kita dikagetkan dengan, di tahun, 2003 akhir, atau 2004, awal, kita dapat telpon, sama dari, Sayidi Al-Habib Umar, bin Muhammad bin Salim bin Hafid, 2004 berarti, 4 tahun, kurang lebih, setelah pulang, lebih kurang, kayak gitu Habib, anak saya, saya teringat, anak saya masih berumur, 2 tahun setengah, kira-kira ingat itu, jadi ingat saya, atau enggak, 2003 akhir, atau 2004 awal, Sayidi Al-Habib Umar, nilpon kita, kita padahal, setelah jumpa, sama beliau di Jakarta, tapi kita pulang duluan, beliau sebelum pulang, ke Hadromut, nilpon, kita diperintah, untuk berangkat ke Medan, jadi dengan perintah Habib tersebut, ya awalnya kita sempat tanya juga, gimana di Medan nanti, belum apa ya, namanya, masih, ya boleh lah, anak manja-manja dikit, sama orang tua, takut-takut gitu kan, boleh kan gitu kan, ya wajar, dan kita pun juga ngerasa, bahwa Sayidi Al-Habib Umar, adalah, lebih dari orang tua, gimana kasih sayang, yang dohir wabatin, beliau Alhamdulillah, ngasih basyair, ngasih kabar-kabar gembira, ngasih, supaya kita tumak ninah, tenang di sana, dan bahkan pada waktu itu, saya sempat, apa itu, beliau-beliau nanya sama kita, gimana, Abah Inti, Abah saya masih ada, saya ragu, apa pertanyaan Sayidi Habib Umar ini, akhirnya saya bilang sama Sayidi Habib Umar, Sayidi, kalau sekiranya ini bilkhiyar, pilihan, saya akan bilang sama Abah, tapi kalau ini Amr dari Antum, perintah dari Antum, ya gak usah anak bilang, sudah berangkat saja lah, diri doi, gak diri doi, anak berangkat, gitu ya, subhanallah, basyabat Umar cuma bilang, imsyilah tadi, berangkat sekali, tapi tetap itu bilang sama Abah, maka, kita minta izin, Alhamdulillah, cukup, cukup, mengagetkan memang, mohon maaf, ya Habib, majlis di Bangil, sudah ribuan orang, majlis di beberapa tempat, sudah aktif, di Pandaan, di Pasuruan, dan lain sebagainya, di Darul Gawad Da'wah, juga sudah ngajar, bukan Ibn Dha'iyah lagi, sudah Sanawiyah dan Aliyah, namun, perintah Habib Umar, kita minta izin semuanya, akhirnya kita berangkat, dan waktu itu, seingat saya, yang ngantar kita adalah, Al-Habib Jindan, bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib Jindan yang ngantar kita, kemudian setelah di Medan, saya tinggal di Babul Khairat, di Jalan Ayah Anda, Masya Allah, sedikit ini, beliau ke Medan, setelah kita dengar, setelah beliau sudah aktif, dan terlihat manfaatnya, di kota Bangil, Surabaya, dan sekitarnya, majlisnya sudah seribu lebih, saat itu seribu jumlah yang besar, Masya Allah, bagaimana ini, pemirsa Alwafa TV, seorang santri, yang memegang, apa yang dikatakan gurunya, seperti firman Allah, Yahya, Yahudi, kita apa, Wigua, walaupun secara logikal, ada apa, Medan, manfaat sudah di depan mata, disuruh meninggal, untuk pergi ke Medan, yang tidak kenal siapa-siapa, sehingga beliau tadi tanya, ya apa Medan nanti ini, Alhamdulillah, ini pelajaran bagi kita, bagaimana, perintah guru, walaupun, menurut akal kita, itu, kurang pas mungkin, tapi, keberkahan, yang akan Allah berikan, ya, Masya Allah, Fadol, setelah terlanjut, jadi setelah di Medan, Alhamdulillah, kita berada di tempat tersebut, lebih kurang mungkin, satu tahun, jadi, Alhamdulillah, mendapatkan juga, masa tsunami, pada waktu itu, kita sudah di sini, 2004, akhir 2004, dan Alhamdulillah, mungkin, mudah-mudahan, di antara mudah-mudahan, makbul, di sisi Allah SWT, Al-Fakir di sini, karena banyak dikenal, sama para habaib, di Jawa, di Jakarta, dan lain sebagainya, Alhamdulillah, banyak bantuan-bantuan, untuk tsunami tersebut, dari bahkan, saya teringat, Al-Habib Taufik, bin Abdul Gadir, as-Ghaf, Pasuruan, itu ngirim sama kita, itu nilainya itu, tidak kurang dari, setengah M, untuk Al-Habib Taufik saja, bagaimana dari habaib, habaib yang lain, walah hasil pada saat itu, di antara mudah, waktu itu, Ahbab Mustafa juga ngirim, Masud, naam, naam, tidak tahu berapa nilainya, berapa miliar itu, saya lupa, Allah Allah, Allah, yang penting mudah-mudahan, semuanya makbul, Insya Allah, makbulin, kita juga dihubungi, sama beliau, ke majelis kita, kita kumpulkan dana, ngirim, tidak tahu nilainya, berapa miliar, saya lupa, yang penting, Insya Allah, makbulin, makbulin, Insya Allah, semuanya makbul, Insya Allah, jadi, setelah itu, kemudian, ada sedikit, apa itu, kita leak, sodar, karena melihat, mohon maaf, para pemirsa, ya, kelemahan kita, kita ngerasa, Medan ini kok beda, sama Jawa gitu ya, Ya Allah, kok repot kali rasanya, istilahnya gampangnya gini, kalau di Jawa saja, kalau umpamanya kita ngumpulin orang, apalagi dulu, kebersamaan dengan asatid lain, majelis Roldotus Salaf, yang dibina oleh, Al-Habib Taufik, dan juga teringat juga, yang pemimpinnya adalah, Al-Habib Umar bin Abdullah, As-Sagaf, dan juga keluarga dari, Al-Habib Abdullah bin Sholeh, As-Sagaf, Bangil, ada kawan kita, Sayyid Al-Habib Idrus, bin Muhammad As-Sagaf, dengan banyak, kita kumpulin asatid saja, kalau ustadz 10, ustadz 10, satu ustadz punya murid 100, itu saja sudah seribu, dan bisa menyatu semuanya, sedangkan saya setahun, itu di kota Medan, rasanya, majelis rutinan itu, masih 23 orang saja, jadi kayak terasa agak berat, kok beda Medan sama Jawa, iya, jadi subhanallah kelemahan kita, kelemahan kita, ada sedikit masalah, dik, sodar, ada rasa kok agak berat, akhirnya, saya pulang ke Jawa, subhanallah pulang ke Bangil, itu lebih kurang setengah tahun, dan masih bingung, mau terus ke Medan, atau di Bangil, atau gimana, tapi subhanallah, lagi-lagi, fuji, nah, kita dikagetkan, ada telepon dari Al-Habib Jamal, Ba'akil, waktu itu Habib Jamal ada di, Hadromud, Al-Habib Jamal nelfon kita, dia bilang, syuf, Habib Umar nanyakan ente, jadi saya pernah sempat nanya, walafu Beb, ente yang bilang ke Habib tentang Ana, atau ke Habib yang nanya, gak tahu, cuman Habib nanya, gimana kabarnya Mufti, Habib Jamal bilang, dengar saya Beb, setau Ana, dibangil, akhirnya ngomong lah, pada saat itu, sama Sayyidi Al-Habib Umar, jadi, ya dengan perasaan takut, kacau, macem-macem, walhasil Sayyidi Al-Habib Umar tanya, macem-macem, subhanallah, ya Habib tanya, kok sekarang maunya di mana, di Medan gak, atau di Bangil, atau gimana, kalau karena sudah nengok, kayak Habib kayak gitu, bicaranya khalas, pas namanya murid, tajidid, tafwid, untuk memperbaharui, mengharapkan Habib, yaudah pasrah lah sama Antum, apa yang, yang Antum inginkan, mau letak dimanapun, kita pun sudah niat pasrah, apakah di darat, apakah di laut, pokoknya yang penting, ujungnya surga gitu aja lah, kan gitu kan, ujungnya bareng sama Sayyidi Al-Habib Umar, jadi, Alhamdulillah, beberapa hari setelah itu, ada telepon balik, dari Darul Mustafa Tarim, Sayyidi Al-Habib Umar, nyuruh kita untuk ke Hadromud, nyuruh kita untuk ke Medan, mudah-mudahan salah nyebut, Medan, Medan ini jadi Hadromud, mudah-mudahan, ya Rab, ada berkahnya Hadromud, jadi, balik kita ke Medan, dan subhanallah setelah itu, kita jumpa sama Sayyidi Al-Habib Umar, di Jakarta pun, merasakan mula tofat Sayyidi Al-Habib Umar, kesejukan dari beliau, dan juga ramahnya beliau, kasih sayangnya beliau, sampai mohon maaf, beliau sempat nanya kepada kita, sampai urusan beras, yang sebetulnya tidak seyukianya, artinya level beliau, nanyakan urusan beras sama muridnya, Masya Allah, mudah-mudahan ini, iktinak riayatullah Habib, kepada murid-muridnya, dan juga teringat juga, Insya Allah, Allah Habib Hasan juga ingat, Sayyidi Al-Habib Umar, pernah ngatakan, tidak ada satu muridnya beliau, keluar kecuali, Insya Allah, akan disertai dengan pandangan beliau, dan pasukan-pasukan yang dikirim sama beliau, Insya Allah, Ya Rab, Insya Allah, berkah Sayyidi Al-Habib Umar, siapalah kita, kalau bukan berkah dari guru-guru tersebut, dan Alhamdulillah, Sayyidi Al-Habib Umar, pernah ke Medan dua kali, Sayyidi Al-Habib Salim, bin Abdullah, bin Umar Asyatiri sekali, ke Medan, cuman ya, pada waktu itu memang, masih belum kayak gini ya, sehingga, orang salaman sama Habib itu enak aja, bahkan foto-foto sama Habib, bahkan tuker-tukeran, ngasih kartu, nama sama Habib, jadi, mudah-mudahan Insya Allah, berkatnya Al-Habib Hasan, Insya Allah, dan juga kawan-kawan yang lain, kita sih, merasa mulianya mulhak, dengan beliau-beliau ya, mudah-mudahan Insya Allah, tetap dalam rita-nya Habib, semua kemudahan, semua, yang nampak, indallah alajai, kalau sekiranya menunjukkan, sebuah keberhasilan, dan ini masih jauh dari, keberhasilan, ya, pastinya kita semuanya berusaha, adalah untuk, ridohnya guru kita, dan bangkanya guru kita, di dunia sampai nanti di akhirat,